Unit Siagasar Samarinda, Basarnas, tiba di Pal 7 Desa Rempanga, Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pagi ini untuk memulai pencarian. Tim Resiu sendiri nampak sudah berada di tempat kejadian perkara, TKP, insiden yang terjadi Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, malam tadi. Diketahui perahu ces yang tenggelam mengangkut 4 orang, 3 orang adalah ABK Tukbot, TB Gonaya, dan 1 orang lain motoris. Korban bernama Supri Yadi, kru atau anak buah kapal, ABK TB Gonaya yang ikut di perahu ces bersama 2 orang lain untuk berbelanja kebutuhan di kapal. Menerima laporan tersebut, Tim Resiu Unit Siagasar Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan terdekat dari lokasi datang untuk melakukan penyisiran. Sekitar area last known position, LKP, dilakukan penyisiran oleh Tim Resiu Usai Briefing pagi ini. Di TKP sendiri juga terlihat unsur lainnya selain Unit Siagasar Samarinda, Polair Polres Kukar, Kepanduan Tenggarong Kepanduan Samarinda, BPBD Kukar, Polres Kukar, sejumlah relawan gabungan dan masyarakat. Selamat pagi, kami melaporkan. Hari ini 15 Oktober 2021, tadi kami terima informasi dari rekan-rekan di Unit Siagasar Samarinda bahwa pada pukul 06.30 mereka menerima informasi satu kejadian yaitu laka air di Arena Sungai Makam. Untuk jumlah POB yaitu 4 orang dan 3 orang sudah nyatakan selamat, satu masih dalam pencarian. Nama korban yaitu Supriyadi adalah kru dari Tegbot. Sementara ini unsur yang terlibat di lapangan, yang pertama yaitu dari Polair Kukar, Kepanduan Samarinda, BPBD Kukar, Polres Kukar, Relawan dan Masyarakat. Untuk data cuaca di lapangan, informasi dari rekan-rekan di sana bahwa sementara ini secara beramat.